Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Allahumma soli ala Muhammad Mari kita dengarkan kajiah Islam oleh Al-Ustadz Abu Humayro tentang kisah-kisah nyata dari para pemandi jenazah yaitu asap kematian terhadap orang yang meninggalkan sholat Simak dan tonton hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini Akan banyak syarat dan pelajaran yang kita akan petik dari kisah-kisah yang diceritakan oleh masyayikh kita tentang hukumah mantarokas sholat hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Kisah ini kebanyakan berasal dari para pemandi jenazah Pertama, seorang syekh bercerita tentang seorang gadis namanya Maria Gadis ini sangat cantik Bahkan memiliki kulit yang sangat putih sekali Akan tetapi kecantikan dan keputihannya memfitnah manusia Semasa dia sekolah mungkin setingkat alia SMA mungkin di tempat kita Dia sudah terbiasa meninggalkan sholat Sama sekali tidak mau melaksanakan sholat Padahal orang tuanya Terus membimbing anak ini untuk sholat Tapi Allah SWT takdirkan memang terkadang anak itu menjadi fitnah bagi orang tuanya Sampai akhirnya dia masuk perguruan tinggi Di semester pertama, kedua, ketiga Dia pun tidak sadar juga Bahkan celakanya Dia banyak memfitnah kalangan laki-laki Akhirnya Terjermuslah kepada pergaulan bebas Begitulah awal dari meninggalkan sholat Pasti akan mengundang kepada fahsyah dan mungkar Orang kalau sudah meninggalkan sholat tu pasti Akan melakukan fahsyah keburukan dan kemungkaran Karena Allah SWT matakan Inna sholat tanha'anil fahsyai wal mungkar Jadi satu hari Anak gadis ini Diajak kawannya Menggunakan Kendaraan mobil Allah takdirkan kecelakaan Lah kemudian Setelah terjadi kecelakaan ini Kawannya selamat Tapi dia tidak selamat Dia pun dibawa ke mustaswa Ke rumah sakit Dan subhanallah Nyawanya tidak tertolong Orang tuanya baru dihabari Anaknya mengalami kecelakaan Dan masuk rumah sakit itu Setelah dua hari koma Akhirnya kemudian Setelah tahu orang tuanya Datanglah kedua orang tuanya Ke rumah sakit tersebut Saat masih ada nazah Masih ada ruh Ibunya berusaha untuk Membacakan Al-Quran Merukiah dia Boleh jadi dengan sebab itu Bisa mengurangi Kematian Tetapi setiap kemudian Orang tuanya merukiah dia Maka badannya kejang-kejang Seolah-olah dia merasakan Sakit yang tidak ada yang tahu Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan di akhir hayatnya Dia pun tidak mengucapkan Satu patah kata pun Padahal orang tuanya Sudah berusaha mental kini Akhirnya meninggallah wanita ini Seorang wanita Yang bernama Maria ini Kemudian jenazahnya dibawa balik Akhirnya kemudian orang tuanya Memanggil orang Yang bisa atau biasa Memandikan jenazah Maka yang memandikan jenazah ini Kemudian masuk ke tempat Pemandian Subhanallah Baru saja kemudian dia Menyingkap kain yang menutup Wajahnya itu Wajahnya berohan Yang tadinya cantik putih Menjadi hitam kelam Seolah-olah terbakar Yang lebih parah lagi Keluar bau dari mulut Rupanya mengeluarkan kotor Biasa orang memandikan jenazah Membersihkan kotoran Dari nubur Tapi ini keluar kotoran Dari mulutnya Akhirnya sang pemandi jenazah ini Tidak tahan karena baunya Dia berusaha mengikat lehernya Supaya tidak keluar lagi kotorannya Tapi terus keluar Naudzubillah Akhirnya kemudian dia pun Tidak tahan keluar Kemudian menceritakan Secara rahasia kepada orang tuanya Karena ini aib masalahnya kan kita Akhirnya kemudian Masuklah dia dan kedua orang tuanya Kemudian memandikan bersama-sama Walaupun sesulit Apapun akhirnya selesailah Pemandian itu Kemudian diangkat jenazah itu Kemudian dikafat Dan dikuburkan Pemandi jenazah ini Kemudian mulai bercerita kepada orang tuanya Sebenarnya ada apa Dengan anakmu ini Kok bisa anak yang cantik Anak yang putih gitu kan Anak yang Luar biasa di mata orang tuanya Saat kematiannya seperti itu Barulah kemudian orang tuanya cerita bahawa Anaknya itu La tusalli Tidak pernah solat Anaknya itu Tidak pernah solat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengadab Wanita yang tidak Solat ini Di dunia Sebelum akhir Dari sini menunjukkan bahawa Pelajarannya adalah Seputih apapun manusia Secantik apapun manusia Setampan apapun manusia Kalau tidak solat Maka hitam hatinya Tapi sehitam apapun manusia Selegam apapun manusia Kalau dia solat Dialah orang putih sebenarnya Ini satu kisah Kisah yang kedua Masih dari seorang Pemandi jenazah Jadi satu hari ada Anak muda meninggal Kemudian Kedua orang tuanya Mencari pemandi jenazah Dapatlah yang memandikan jenazah Kondisinya sama dengan Kisah yang pertama Jadi ketika kemudian Sang pemandi jenazah ini Masuk ke ruang jenazah Ke ruang pemandian jenazah itu Dilihatnya badannya Biasa-biasa saja Maksudnya anak ini Tampan putih Tidak ada masalah Maka sebagaimana biasa Seorang pemandi jenazah Tentu menyediakan kapur barus Kemudian juga Daun bidara Air dan yang semacamnya Sabun Yang membuat kaget Pemandi jenazah ini Saat disiramkan itu Air yang bercampur daun bidara Ke wajahnya itu Tiba-tiba berapa wajahnya Subhanallah Wajahnya yang tadinya putih Menjadi hitam kelam Seolah-olah terbakar Akhirnya dia kaget Apa yang salah dengan dia Dia hanya menyeramkan air Yang ada campuran bidara Ke wajahnya Tiba-tiba seolah-olah Menyeramkan air keras Langsung hitam wajahnya Dia pun ketakutan Akhirnya kemudian Keluar dia Kemudian dia bertanya Kepada jamah yang hadir disitu Siapa orang tua dari Jenazah ini Tidak ada yang mengaku Dia berteriak lagi Man abu Siapa bapaknya Tidak ada yang menjawab Dia pun berteriak lagi Man abu Siapa bapaknya Rupanya dari belakang Orang-orang yang ramai Mengatakan Anak abu Saya bapaknya Kemudian Dipanggillah bapaknya Suruh masuk ke ruang Pemandian jenazah Tidak mahu Kemudian dia mengatakan Tolong itu anak Akhirnya orang tua ini Dipaksa untuk masuk Ke pemandian jenazah Masuk juga akhirnya Kemudian dilihatnya Anaknya yang tadinya putih Wajahnya menjadi hitam Tiba-tiba Ayahnya mengatakan Apa Allahu Yal'anuka Fid dunya wal akhir Allahu Yal'anuka Fid dunya wal akhir Allah sudah melaknat kamu Di dunia Dan di akhir Kata yang menjelaskan Jenazah mengatakan Ya fulan Itu anak Kenapa kau laknat dia Itu anakmu Masa anakmu kau laknat Seperti itu Maka ayahnya bercerita Dan mengatakan Demi Allah Aku ini sayang dengan anak Tetapi setiap Aku suruh dia salat Dia tidak masalah Kupaksa dia salat Dia malah melawan Kepada diriku Allahu Yal'anuka Fid dunya wal akhir Semoga Allah melaknat dia Di dunia dan di akhir Maka yang mandikan Jenazah terus Mengatakan Jangan kau laknat dia Doakan kebaikan dia Jangan seperti itu Itu anakmu Akhirnya dia baru sadar Kemudian orang tua ini Menangis Selepas itu Kemudian Sepakat orang tua Dan yang mandikan Jenazah Agar jangan menceritakan Kepada siapapun Kemudian Jenazah ini Dikafani Dibawa ke kuburan Kemudian sampai di kuburan Yang masuk ke liang lahat Ini saudaranya Ketika Sudah sampai di liang lahat Itu jasad itu Ada di liang lahat Di antara sunnah Memasukkan jasad ke liang lahat Adalah mengarahkan Wajah ke Qibla Itu di antara sunnah Subhanallah Ketika ini Dia hendak mengarahkan Wajahnya ke Qibla Ada gerakan di wajah Kaget dia Kok ada gerakan di wajah Seolah-olah dia hidup Padahal dia mati Rupanya Setelah kemudian Dilepas Wajahnya tiba-tiba Berputar Berputar 180 derajat Berputar Tidak mau mengarah ke Qibla Diputar lagi Terputar lagi Ke arah lain Sampai tiga kali Akhirnya ketakutan Kemudian dia pun Naik ke atas Huburan Dia mencoba Mentelpon Ahlul ilmi Ulama Meminta Fatwa Ini gimana Wajahnya Tidak menghadap Qibla Kasih berbalik Ke arah Belakang Qibla Akhirnya Para ulama Yang ditelepon dia Memberikan Fatwa Sudah Kalau memang Tidak bisa Diarahkan Kuburlah Seperti itu Akhirnya dikubur Seperti itu Kemudian setelah Dikubur Seperti itu Kemudian Ulama Yang ditelepon Ini Oleh sodaranya Bertanya Aku belum Pernah Ditanya Fatwa Soal Jenazah Yang seperti ini Saya mau Tanya Baik-baik Kenapa Dengan Sodaramu Kenapa Seperti itu Maka Sodaranya Mengatakan Demi Allah Waisyih Orang Tua kami Mengajari kami Baik Mengajari kami Solat Menyuruh kami Solat Tapi sodaraku Yang satu ini Tidak mau Solat Kata Sang ulama Oh Boleh jadi Ketika Dia benci Kepada Allah Allah Benci Kepada Dia Ketika Wajahnya Diarahkan Ke Qiblat Tidak Mengarah Ke Qiblat Maknanya Allah Benci Dengan Dia Kemudian Dia Membacakan Hadis Siapa yang Cinta Berjumpa Dengan Allah Ketika Di dunia Dia cinta Berjumpa Dengan Allah Dengan Cara apa? Solat Karena Solat Itu Perjumpaan Kita Dengan Allah Makanya Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Itu Ketika Allah Mengatakan Tentang Orang-orang Yang Melaksanakan Solat Memang Solat Itu Siapa Orang-orang Khashii Ini Allah Katakan Orang-orang Yang Mereka Yakin Dia Sedang Berjumpa Dengan Allah Jadi Orang Yang Sedang Solat Hakikatnya Sedang Berjumpa Berdialog Dengan Allah Ketika Dia Tidak Suka Berjumpa Dengan Allah Dalam Solat Maka Allah Benci Berjumpa Dengan Dia Makanya Susah Wajahnya Diarahkan Ke Iblan Ini Kisah Yang Kedua Kisah Tentang Orang Yang Meninggalkan Solat Kisah Yang Ketiga Ada Seorang Yang Bernama Karim Dan Salim Kakak Beradik Si Karim Dan Si Salim Si Karim Ini Orangnya Ahli Masih Suka Meninggalkan Solat Banyak Dosa Dia Lakukan Narkobalah Macam-macam Si Salim Pula Adiknya Orangnya Baik Tak Beribadah Kepada Allah Subhanahu Tidak Tidak Pernah Meninggalkan Solat Bir Waliden Dan Luar Biasa Begitulah Kadang-kadang Dalam Keluarga Ada Yang Baik Ada Yang Tidak Baik Itu Jian Terkadang Satu Peturunan Ayahnya Baik Belum Tentu Anak Anak Baik Seperti Si Karim Dan Si Salim Akhirnya Kemudian Yang Namanya Si Salim Ini Adiknya Begitulah Jiwa Kalau Sudah Terbiasa Baik Tentu Melihat Ketidakbaikan Tidak Akan Suka Itu Fitrah Itu Ruh Itu Biasanya Tergabung Dengan Golongan Kalau Dia Orang Baik Dia Ingin Kebaikan Kalau Dia Orang Jahat Pasti Dia Cenderung Untuk Melakukan Kejahatan Begitulah Ruh Jadi Salim Tiap Hari Ngasih Tahu Si Karim Bapaknya Kakaknya Supaya Solat Meninggalkan Narkoba Meninggalkan Kejahatan Kedoliman Dan Begitu Sampai Pada Waktunya Allah Takdirkan Si Karim Ini Kecelakaan Juga Kemudian Komah Lah Sang Adik Si Salim Ini Karena Dia Orang Solat Dia Ingin Mendoakan Kebaikan Untuk Kakaknya Karena Kakaknya Tidak Solat Maka Ketika Komah Sudah Hampir Satu Minggu Ini Si Salim Ini Datang Ke rumah Sakit Dia Solat Dia Berwudu Kemudian Solat Dua Rakaat Kemudian Berdoa Kepada Allah Minta Supaya Sangkaka Si Karim Ini Disembuhkan Subhanallah Doanya Orang Salih Mustajar Akhirnya Dengan Pertolongan Allah Azza Wajjar Karim Ini Sembuh Komahnya Sadar Dari Komahnya Kemudian Sembuh Setelah Sembuh Subhanallah Terkadang Ada orang-orang Yang ditegar Oleh Allah Tidak sadar Sebenarnya Kalau dia Paham Kecelakaan Itu kan Allah Sedang Menegur Dia Sebenarnya Tapi Ada orang-orang Itu Yang Kau beri Peringatan Dia Kau tidak Beri Peringatan Dia Tidak Juga Beriman Ada orang-orang Yang jenis Kayak Gini Jadi Setelah Sembuh Dari Sakitnya Si Karim Ini Kemudian Si Salih Mengingatkan Soal Ujian Dia Harusnya Kau Sadar Kau Ini Sudah Kecelakaan Mau Mati Sudah Sembuh Tak Mau Juga Solat Ada Apa Dengan Kamu Sampai Pada Waktunya Rupanya Si Karim Ini Punya Kawan Kawan Maksiat Kecelakaan Meninggal Akhirnya Si Karim Ini Ketakutannya Sejak Itulah Kehidupannya Tidak Tenang Selalu Dimimpikan Dengan Mimpi Buruh Sampai Pada Waktunya Dia Pernah Bermimpi Bermimpi Melihat Kawannya Yang Sesama Ahli Maksiat Itu Sedang Diadab Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Mimpinya Maudhubillah Dari Situlah Kemudian Dia Tersadar Tersadar Akhirnya Dia Minta Maaf Kepada Adanya Si Salim Sejak Itu Dia Tidak Pernah Meninggalkan Solat Alhamdulillah Dapat Hidayah Ini Kisah Ketiga Kisah Keempat Kisah Ini Dikisahkan Seorang Imam Masjid Jadi Kisahnya Begini Jadi Ada Di Lingkungan Situ Di Masyarakat Situ Ada Orang Baru Baru Datang Kebetulan Mungkin Dia Membeli Rumah Disitu Celakanya Tetangganya Pula Tersolat Cuman Kadung Dia kan Tidak 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 Membeli Rumah Dia kan Tidak Melihat Tetangga Beli Saja Dia Orang Ini Orang Soleh Yang Membeli Rumah Tetangganya Pula Narun Muqadah Ya Yang Suka Nyalakan Api Kemaksiatan Jadi Ketika Dia Solat Ke Masjid Imam Dia kan Heran Karena Orang Baru Kata Imam Kau Dari Mana Dia Mengatakan Saya Dari Desa Ini Itu Saya Kesini Beli Rumah Disini Kata Imam Celaka Kenapa Aku Celaka Celaka Kau Punya Tetangga Narun Muqadah Kau Punya Tetangga Narun Muqadah Orang yang Suka Menyalakan Api Masjid Kenapa Dengan Dia Emang Ya Fula Tetanggamu Itu Tidak Pena Solat Selamanya Lihat Orang 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 Masjid 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 Seperti Ini Menjadi Perbincangan Kalau Kita Punya Tetangga Tidak Solat Mana Pedulian Solat Tidak Solat Terserah Dia Tapi Disana Di Saudi Masjid Peduli Dengan Orang Orang Jadi Dia Mengatakan Manusia Disini Maksudnya Orang Satu Desa Disini Melaknet Dia Karena Dia Tidak Solat Belum Lagi Dia Banyak Melakukan Kezaliman Dan Kemahsiatan Itulah Berawal Dari Tidak Solat Akhirnya Melahirkan Dosa Dosa Yang Lain Tapi Kemudian Orang Solat Yang Baru Datang Beli Rumah Ini Dia Mengatakan Ah Boleh Jadi Allah Subhanahu Telah Berikan Hidayah Kepada Pulang Dia Karena Baru Satu Hari Tinggal Disitu Ditengoknya Tetangganya Sedang Duduk Di Depan Di Depan Rumahnya Di Atta Batil Akhirnya Dia Pun Mengucapkan Salam Assalamualaikum Kata Tangganya Waalaikum Kemudian Dia Mengatakan Masya Allah Barakallahu Fik Kata Dipujinya Demi Allah Aku Baru Berkeliling Desa Di Sini Semua Manusia Memujimu Semua Manusia Memujimu Kata Sampai Imam Masjid Tidak Menyebutkan Kecuali Kebaikan Kepada Muahif Fulan Pada Sebaliknya Akhirnya Dia Mengatakan Yang Benar Saja Iya Saya Ini Orang Baru Disini Saya Baru Keliling Saya Ketemu Orang Orang Di Masjid Subhanallah Ketika 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 Bilang Saya Tinggal Disini Bertetangga Dengan Kamu Semua Manusia Mengatakan Kau Ini Orang Baik Subhanallah Ngambil Lati Akhirnya Mengatakan Karena Engkau Adalah Tetanggaku Yang Baik Boleh Jadi Aku Bisa Jadi Contoh Bagaimana Kalau Nanti Malam Kau Makan Di Rumah Akhirnya Kemudian Dikasih Hidangan Yang Enak Orang Baru Orang Baik Dikasih Makan Enak Habis Dikasih Makan Enak Kemudian Besoknya Dia Belikan Hadiah Yang Sangat Mahal Dikasihkan Ketetangganya Dan Mengatakan Mudah-mudahan Hadiah Ini Sebagai Imbalan Aku Ingin Meliru Ambil Hadiah Setelah Orang Ini Dapat Hadiah Dia pun Merenung Dalam Rumah Merenung Serenung Renungnya Apa Betul Orang Baik Kenapa Dia Ngomong Begitu Sejak Itulah Ketika Waktu Subuh Dia Terbangun Melihat Tetangga Barunya Ini Dia Ikut Pula Ke Masjid Kemudian Dia pun Solat Di Sab Pertama Imam Ini Geleng-geleng Kepala Karena Selama Masjid Itu Terbangun Sampai Hari Itu Itulah Solat Fajar Pertama Dia Solat Fajar Pertama Dia Ketika Dia Melirik Kepada Orang Baru Senyum Senyum Saja Orang Barunya Kata Imam Ya Fulan Kau Apakan Orang Ini Kau Sihir Dia Dia Tidak Pernah Melangkahkan Kaki Ke Masjid Baca Mana Dia Bisa Tegak Di Sepertama Pula Ada Apa Dengan Kamu Kau Apakan Dia 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 Mengatakan Tidak Ada Apa-apa Saya Berkunjung Ke Rumah Kemudian Saya Aja Makan Di Rumah Kukasih Hadiah Hanya Terlepas Kisah Ini Nyata Ataupun Tidak Nyata Saya Mendengar Dari Youtube Para Masjid Menceritakan Tapi Yang Jelas Orang Yang Meninggalkan Solat Ini Sangat Bahaya Sekali Umar Ibn Khattab Saat Menjadi Khalifah Dia Banyak Mengirim Surat Hampir Kesemua Wilayah Kekuasaan Yang Pertama Umar Tulis Adalah Perhatian Manusia Tentang Solat Umar Ini Pertama Dia Berkuasa Kemudian Islam Berjaya Di Jamannya Kemudian Menyebar Islam Ke Se-antero Daerah Dimana-mana Umar Pertama Kali Menyurati Daerah-daerah Itu Mengingatkan Soal Solat Kata Umar Ibn Khattab Radiyallahu Jaga Oleh Kalian Solat Jangan Kalian Lalaikan Solat Kalau Kalian Ingin Berada Dalam Lindungan Allah Makanya Saat Umar Ibn Khattab Radiyallahu An Ditusuk Saat Solat Subuh Oleh Seorang Majusi Abu Lu'lu Al Majusi Kemudian Umar Pun Menghentikan Solat Karena Pingsan Pada Rekat Pertama Andak Rekat Kedua Ditusuk Saat Jadi Iman Sampai Sampai Dia Mengira Bahwa Dia Sedang Digigit Anjing Dan Dia Mengatakan Apa Anjing Sedang Menggigit Kupadahal Sedang Ditusuk Dari Belakang Beberapa Tusukan Oleh Abu Lu'lu Al Majusi Orang Yang Sangat Dendam Dengan Umar Karena Umar Membebaskan Persia Akhirnya Direkat Kedua Umar Kan Tumbang Yang Menggantikan Abdurrahman Ibn Auf Kemudian Abu Lu'lu Ini Dikejar Kemudian Menyebetkan Pisau Yang Ada Di Tangannya Sampai Tujuh Sahabat Tumbang Dan Mati Di Tempat Yang Lain Luka Luka Kemudian Dihadang Abdurrahman Bin Auf Kemudian Dibunuh Diri Tapi Umar Ini Sempat Diselamatkan Ketika Diselamatkan Umar Ini Tawbib Didatangkan Setiap Dimasukkan Obat Keluar Dari Bekas Lukanya Kata Tawbib Umar Tidak Mungkin Selamat Umar Ketika Itu Pingsan Akhirnya Kemudian Orang Orang Berusaha Menyadarkan Umar Ibn Khattab Tapi Tidak Sadar Ada Orang Yang Faham Kebiasaan Umar Itu Adalah Solat Sehingga Kemudian Dibisikkan Di Telinganya Dan Mengatakan Ya Amiral Muminin Apakah Kau telah Solat Subhanallah Hanya Semata-mata Diingatkan Solat Terbangun Umar Itu Ini Heran Orang Pingsan Diingatkan Solat Bisa Bangun Kita Ini Tak Pingsan Kita Ini Hanya Tidur Kadang-kadang Masjid Mosulai Terima Sawt Sawt Kadang-kadang Corong Pula Ke jendela Dia Tak Juga Oke Lah Tidur Dia Yang Tidur Yang Hidup Di jalan-jalan Itu Suara Azad Sawt Sawtan Sana Sini Pun Sudah Mati Hatinya Tak Tergerak Juga Umar Ini Sedang Pingsan Diingatkan Solat Terbangun Dia Dan Mengatakan Allah Katsal Demi Allah Aku Tadi Perasaan Sudah Solat Ada Seorang Sahabat Namanya Musawar Ibn Mahrama Musawar Ibn Mahrama Ini Kemudian Menceritakan Tentang Kisah Maka Umar Ketika Mendengar Bagaimana Kisah Dia Tadi Ditusuk Di Bawa Ke sini Kemari Maka Umar Kemudian Mengatakan Kepada Musawar Ibn Mahrama Tidak Tidak Ada Bagian Dalam Islam Bagi Orang Yang Meninggalkan Solat Artinya Orang Yang Meninggalkan Solat Itu Tidak Layak Dimandikan Tidak Layak Dikafankan Tidak Layak Disolatkan Tidak Layak Dikuburkan Dikuburan Kau Muslimin Karena Orang Yang Tidak Solat Kafir Rasul Yang Mengatakan Perbedaan Kita Dengan Orang Kafir Itu Di Solat Siapa Yang Meninggalkan Solat Kafir Dia Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Menukilkan Ijma Konsensus Ulama Kesepakatan Ulama Siapa Yang Meninggalkan Solat Secara Jumlah Maknanya Lebih Banyak Meninggalkan Dibandingkan Melakukan Kafir Secara Ijma Ulama Tidak Ada Khilaf Yang Menjadi Khilaf Ulama Tentang Orang Meninggalkan Solat Apakah Dia Kafir Atau Tidak Itu Yang Meninggalkan Sekali Kali Dia Solat Tapi Meninggalkan Sekali Kali Apakah Orang Yang Meninggalkan Sekali Kali Ini Kafir Atau Tidak Disinilah Terjadi Khilaf Ulama Tapi Orang Yang Meninggalkan Solat Lebih Banyak Dibandingkan Yang Melakukan Kata Ibnu Temiyah Ijma Sepakat Konsensus Ulama Kafir Tidak Ada Khilaf Ulama Tapi Kalau Yang Sekali Kali Meninggalkan Disini Khilaf Ulama Kata Syah Al-Bani Rahimah Allah Lihat Meninggalkannya Kalau Meninggalkannya Dia Kufur Dengan Kewajibannya Kafir Tapi Kalau Meninggalkannya Ada Hal-Hal Yang Menjadikan Dia Untidak Solat Ini Tidak Kafir Hanya Fasik Saja Walaupun Sebagian Ulama Lebih Besar Atau Jumhur Mengatakan Tetap Kafir Orang Meninggalkan Solat Walaupun Sekali Dua Kali Dia Sahad Lagi Kenapa Karena Tidak Ada Satu Dosa Di Mata Para Sahabat Kalau Meninggalkan Bisa Kufur Kecuali Solat Tidak Ada Satu Artinya Yang Meninggalkan Sekali Kali Saja Dikhilafkan Apakah Dia Kafir Atau Tidak Bagaimana Orang Yang Meninggalkan Solat Secara Jumlah Apalagi Secara Keseluruhan Tidak Solat Sama Sekali Ingat Satu Kisah Yang Pernah Saya Kisahkan Waktu Khutbah Jumat Ketika Ada Seorang Ibu Menceritakan Soal Anaknya Anaknya Dari Kecil Sampai Remaja Sampai Dewasa Tidak Pernah Senang Hidupnya Ada Saja Masalah Entah Masalah Di Pekerjaannya Entah Masalah Di Kesehatannya Entah Masalah Di Perjodohannya Pokoknya Banyak Masalah Sampai Akhirnya Anaknya Terbalik Kaku Kena Setruk Tidak Bisa Apapun Sehingga Ibunya Namanya Ibu Kasian Dengan Anaknya Berusaha Meminta Fatwa Kepada Ulama Dan Mengatakan Ya Ada Apa Dengan Apakah Anak Saya Tersihir Dari Kecil Sehingga Hidupnya Saya Tidak Pernah Senang Apakah Anakku Mashur Di Sihir Kata Syekh Tidak Langsung Mengiyah Dia Hanya Mengatakan Apa Anakmu Solat Disinilah Jawabannya Kata Ibunya Anakku Tidak Pernah Solat Kata Syekh Itulah Masalah Kenapa Anakmu Tidak Pernah Senang Dari Kecil Remaja Sampai Dewasa Anakmu Tidak Solat Kemudian Syekh Menceritakan Kenapa Anakmu Tidak Solat Sehingga Tidak Pernah Merasakan Kesenangan Hidup Ingat Solat Itu Adalah Tali Yang Menghubungkan Kita Dengan Allah Makanya Solat Disebut Solat Diambil Dari Kata Silah Silah Artinya Hubungan Hubungan Antara Kita Dengan Allah Maka Disebut Solat Karena Solat Itu Kita Sedang Berhubungan Dengan Dengan Hambanya Ketika Perlindungan Allah Terputus Dengan Hambanya Maka Allah Akan Menjauh Darinya Tidak Akan Memberikan Pertolongan Kepadanya Tidak Akan Melindungi Dia Dan Allah Akan Banyak Menimpakan Musibah Kepadanya Kemudian Kata Syekh Ini Coba Bayangkan Kalau Anakmu Tidak Solat Kemudian Dia Terbangun Di Pagi Hari Dia Meninggalkan Solat Subuh Berarti Anakmu Terbangun Dalam Kondisi Dilaknat Allah Dan Dilaknat Semua Manusia Kemudian Duhur Tidak Solat Dilaknat Lagi Siangnya Kemudian Asar Tidak Solat Dilaknat Lagi Sorenya Kemudian Maghrib Tidak Solat Dilaknat Lagi Maghrib Kemudian Isya Pula Tidak Solat Dilaknat Pula Dia Malamnya Mulai Dari Terbangun Dilaknat Sampai Dia Tidur Dilaknat Macam Di mana Anakmu Akan Mendapatkan Rahmat Sementara Dia Dilaknat Lima Kali Sehari Oleh Allah Azza Wajah Kalau Ingin Anakmu Mendapatkan Rahmat Allah Kasih Sayang Allah Diberikan Kesenangan Dan Ketenangan Suruh Dia Solat Itu Jawaban Syekh Subhanallah Maka Dari Sini Saya Nasihatkan Siapapun Yang Sampai Hari Ini Meninggalkan Solat Ingat Bahwa Allah Subhanahu Ketika Berkisah Ataupun Bicara Soal Solat Di Dalam Al-Quran Solat Itu Sebuah Kewajiban Yang Diwajibkan Secara Mutlak Beda Dengan Ibadah Yang lain Dia Tidak Bisa Ditinggalkan Dalam Kondisi Apapun Dalam Kondisi Perang Sekalipun Tidak Bisa Ditinggalkan Makanya Ada Istilah Solat Khauf Sampai Sampai Rasul Mengatakan Kalau Om Kau Bisa Solat Berdiri Berdiri Tidak Bisa Solat Berdiri Dulu Tidak Bisa Solat Duduk Berbaring Sampai 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 Dia Terbaring Tidak Bisa Bergerak Kalau Akalnya Masih Sadar Diingatkan Masih Dia Menangkap Ingatan Dia Maka Dia Wajib Solat Dengan Cara Membayang Kecuali Akalnya Sudah Hilang Tidak Cerita Tidak Tidak Cerita Lagi Tapi Kalau Akalnya Masih Bersarang Di Otaknya Dan Diingatkan Dia Masih Ingan Solat Sampai Seperti Itu Karena Solat Itu Kewajiban Mutlak Masalah Tidak Bisa Ditinggalkan Dalam Kondisi Apapun Makanya Saya Heran Ada Orang Kerja Di Bengkel Penuh Dengan Oli Kemudian Diingatkan Solat Kenapa Kota Solat Bisa Kotor Banyak Oli Emang Oli Najis Kecuali Bahkan Ada Petani Petani Yang Kotor Badannya Dengan Tanah Gitu Tidak Mau Solat Gara Kotor Tanah Tidak Najis Ya Memang Sebaiknya Solat Itu Bersih Tapi Dalam Kondisi Anda Tidak Punya Pakaian Lagi Mau Apa Solat Sampai Pun Di Kamar Mandi Sekalipun Terkunci Kata Ibnu Ta'imiyah Rahim Dalam Fatawa Al Majmul Fatawa Dalam Kitarnya Ketika Disoal Soal Orang Yang Masuk Kamar Mandi Terkunci Jadi Anto Masuk Kamar Mandi Terkunci Dari luar Tidak Bisa Keluar Tidak Ada yang Membuka Pemanya Anto Masuk Kamar Mandi Pagi Sendirian Di rumah Terkunci Mungkin Baru Ada yang Membuka Di sore Hari Berarti Lewat Padanya Duhur Dan Asak Bagaimana Orang Yang Terkunci Di Kamar Mandi Kamar Mandi Kan Tempat Apakah Kemudian Dia harus Menunggu Orang Yang Membukanya Sampai Maghrib Apakah Dia Solat Kata Ibnu Temiyah Solat Di kamar Mandi Solat Di kamar Mandi Karena Dia meninggalkan Waktu Nantinya Asar Kenapa Demikian Karena Meninggalkan Kewajiban Itu Lebih Berdosa Dibandingkan Melaksanakan Yang Diharam Itu Kaedah Tarkul Wajib Asyad Min Irtikabil Muharramat Meninggalkan Yang Wajib Itu Lebih Parah Dosanya Dibandingkan Melakukan Hal-hal Yang Diharamkan Solat Di kamar Mandi Haram Tidak Boleh Tapi Meninggalkan Solat Lebih Parah Lagi Dosanya Maksudnya Maka Tetap Solat Dan disini Menunjukkan Apa Kewajiban Solat Itu Adalah Kewajiban Mutlah Bahkan Nabi S.A.W. Mengistilahkan Solat Itu kan Tiangnya Agama Kalau Antum Sedang Di rumah Tiba-tiba Ada orang Datang Menghancurkan Tiang-tiang Rumah Kita Kemudian Rumah Kita Roboh Kira-kira Apa yang Antum Ucapkan Kepada Orang Antum Bisa Marah Bisa Emosi Masuk Rumah Di Roboh Tapi Ketika Antum Melihat Orang Yang Tidak Solat Diam Diam Padahal Orang Yang Tidak Meninggalkan Solat Dia Sedang Meroboh Agama Kita Marah Dengan Orang Yang Merobohkan Rumah Kita Tapi Kita Tidak Marah Dengan Orang Yang Merobohkan Agama Kan Aneh Rasul Yang Mengatakan Solat Itu Tiangnya Agama Kata Nabi S.A.W. Rasul Amri Al-Islam Pokok urusan Hidup Manusia Itu Islam Tiangnya Salat Puncak Dari Amal Salih Adalah Jihad Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ingat Orang Yang Meninggalkan Salat Allah Tidak Akan Melihat Allah Tidak Akan Bicara Dengan Dia Allah Tidak Akan Membersihkannya Hilang Cahaya Di Wajah Terputus Dengan Langit Tidak Ada Hubungan Lagi Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau Dia Mati Sekali Lagi Saya ulangi Tidak Disorat Tidak Dimandikan Tidak Dikafankan Tidak Dikuburkan Di Kepukuran Kau Muslimin Bahkan Kalaupun Dia Hidup Dia Tidak Boleh Masuk Mekah Dan Madinah Karena Dia Dianggap Najis Tidak Boleh Orang Meninggalkan Salat Masuk Mekah Dan Madinah Bahkan Tidak Halal Penyembelihan Kalau Dia Menyembeli Binatang Orang Yang Tidak Salat Tidak Halal Bagaimana Orang Kafir Halal Penyembelihan Tidak Tidak Bisa Seperti Itu Bahkan Kalau Kita Melihat Di permulaan Da'wah Rasul Surat Yang Pertama Turun Apa Iqab Rasul Disuruh Belajar Kemudian Surat Setelahnya Al-Mudathir Dan Al-Muzammir Muzammir Itu Perintah Surat Walaupun Surat Sunnah Kemudian Setelah Itu Turun Surat Al-Fatihah Lah Dari Sini Menunjukkan Bahwa Kalau Kita Perhatikan Dari Surat Surat Yang Awal Awal Turun Saja Itu Tekanannya Kemana Ke Solat Ya Karena Turun Surat Iqra Kemudian Mudathir Kemudian Muzammir Kemudian Surat Al-Fatihah Turun Karena Dalam Solat Itu Kan Tidak Bisa Seseorang Itu Sah Kecuali Membaca Surat Al-Fatihah Kalau Surat Surat Yang Lain Itu Boleh Dibaca Boleh Tidak Sunnah Hukumnya Tafi Fatihah Tidak Bisa Ditinggalkan Makanya Kenapa Kemudian Permasalahan Solat Ini Permasalahan Yang Serius Dalam Islam Karena Dialah Yang Menjadikan Kejayaan Islam Itu Sendiri Ingat Imam Mahdi Kenapa Di akhir Zaman Dalam Hadis Yang Panjang Sekali Soal Turunnya Isab Di Mariam Ketika Pasukan Dajjal Itu Mengepung Pasukan Imam Mahdi Di Bukit Tulsida Pasukan Imam Mahdi Dan Kau Muslim Tidak Sanggup Lawan Dajjal Sehingga Kepala Kerbau Lebih Berharga Dibandingkan Uang Dinar Dan Dirham Karena Mereka Kelaparan Masalahnya Sampai Akhirnya Pasukan Al-Mahdi Mengatakan Kepada Imam Mahdi Kalau Kita Tetap Bertahan Di Bukit Ini Kita Akan Mati Sia-sia Sebaiknya Kita Bertempur Hidup Mulia Atau Mati Syahid Akhirnya Mereka Sepakat Menang Kalah Biasa Turun Ketika Di Waktu Subuh Adan Dikumandangkan Tiba-tiba Langit Kelap Kemudian Dari Langit Ada Cahaya Rupanya Isab Nimar Yang Turun Di Api Tua Malaikat Kemudian Menemui Kaum Muslimin Yang Ada Di Bukit Tulun Ketika Itu Komat Mulai Dikumandangkan Kemudian Imam Mahdi Mengatakan Silahkan Kau yang Jadi Imam Tapi Isa Menolak Dia Mengatakan Setiap Kaum Ada Imam Ya Kau Saja Akhirnya Imam Mahdi Menjadi Imam Kemudian Nabi Isa Menjadi Makmum Di Belakang Al-Mahdi Solat Fajar Kemudian Setelah Itu Setelah Saya Solat Isa Mengusap Semua Wajah Pasukan Kaum Muslimin Di Bawah Kepemimpinan Al-Mahdi Dan Menyebutkan Tempat Tertinggi Di Sorga Bukan Mereka Kan Masuk Sorga Tapi Menyebutkan Tempat Tertinggi Di Sorga Maka Berbahagialah Orang-orang Yang Diusap Isa Di Mariam Kala Itu Maka Setelah Itu Mereka Turun Gunung Kemudian Menghancurkan Tentara Dajjal Dan Dajjal Mati Di Tangan Al-Mahdi Dan Juga Isa Melawan Dajjal Dilakukan Setelah Solat Fajar Syahid Di Makanya Ada Seorang General Israel Dimuat Dalam Majalah Dia Mengatakan Kalau Seandainya Solat Subuh Di Palestina Itu Sebanyak Solat Jumat Kalau Setiap Masjid Di Palestina Solat Subuh Sebanyak Solat Jumat Israel Akan Tumbang Dengan Sendiri Karena Kekuatan Ada Disitu Artinya Kalau Kita Cerita Tentang Kekuatan Kekuatan Islam Islam Harus Jaya Islam Harus Buat Kalau Masjidnya Kosong Menghayal Anda Kekuatan Itu Ada Di Masjid Makanya Kata Ulama Mengatakan Kalau Seandainya Manusia Itu Bisa Mereka Merekatkan Kekuatan Dalam Masjid Itulah Kekuatan Yang Hakiki Umat Islam Karena Mereka Sedang Menyambung Hubungan Mereka Dengan Allah Disitulah Allah Berikan Pertolongannya Jadi Solat Ini Perkara Yang Sangat Penting Sekali Jadi Saya Nasihatkan Kepada Siapapun Yang Berikan Solat Bertobatlah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Hukumannya Di dunia Ada Sendiri Di Kuburan Ada Sendiri Di Padang Masyar Ada Sendiri Bahkan Di Neraka Disediakan Satu Neraka Yang Disebut Dengan Sakor Mas Alakakum Fisakor Kenapa Kalian Bisa Masuk Neraka Sakor Katanya Apa Jawaban Neraka Sakor Karena Kami Tidak Solat Bahkan Suatu hari Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Pernah Diperlihatkan Satu Azab Kubur Yang Mengerikan Dilihat Dilihat Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ada Orang Yang Diterlentangkan Dia Sedang Terlentang Satu Orang Kemudian Di Sampingnya Ada Orang Berdiri Membu Batu Kemudian Batu Itu Dibenturkan Di Kepalanya Sampai Hancur Kemudian Orang Yang Membentur Batu Ini Pergi Mencari Batu Lain Setelah Dapat Batu Lain Datang Lagi Kepalanya Sudah Balik Lagi Semula Dibenturkan Lagi Cari Lagi Batu Datang Lagi Bentuknya Menjadi Semula Lagi Subhanallah Kullama Nadijat Julu Nuhu Badal Nahum Julu Dan Gairah Liyadukul Alham Setiap Dihancurkan Kepala Mereka Allah Ganti Dengan Kepala Baru Setiap Dihancurkan Ganti Dengan Kepala Baru Sampai Merasakan Adab Allah Nabi Sallallam Sampai Heran Bertanya Kepada Jibril Maha Ada Ada Apa Dengan Orang Ini Maka Jibril Beritahu Nabi Sallallahu 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 Orang Ini Adalah Dia Orang Yang Tidur Saat Datang Solat Wajib Setiap Datang Solat Wajib Malah Tidur Datang Duhur Tidur Datang Maghrib Tidur Datang Isya Tidur Subhanallah Ini Hukumannya Ini Di kuburan Kalau Di dunia Jelas Saya pastikan Orang Yang Tidak Pernah Solat Hidupnya Akan Kacau Dan Tidak Akan Tenang Kenapa Karena Aisyah Menceritakan Nabi Itu Kalau Ada Kesulitan Yang Tidak Bisa Keluar Dari Situ Nabi Juga Manusia Pasti Ada Kesulitan Aisyah R. Mengatakan Nabi Itu Kalau Ditipa Kesulitan Yang Sangat Menyulitkan Bagi Dia Dia Langsung Jadi Untuk Mecahkan Kesulitan Itu Adalah Solat Solat Itulah Yang Kelak Akan Mengulai Masalah Makanya Ketika Nabi Ibrahim Salatu Assalam Ditangkap Istrinya Oleh Raja Zalim Raja Fir'aun Mesir Dan Hendak Kemudian Digagahi Kehormatannya Ibrahim Solat Dia Munajat Kepada Untuk Diselamatkan Istrinya Akhirnya Istrinya Selamatkan Makanya Kata Para ulang Mengatakan Bahwa Puncak Daripada Setiap Kebingungan Puncak Dari Setiap Permasalahan Dunia Karena Anda Tidak Solat Sampai Seorang Syekh Bercerita Ada Pengusaha Kaya Raya Sakaya Kayanya Kaya Raya Tapi Kekayaannya Tidak Bisa Menenangkan Hatinya Banyak Masalah Masalah Anaknya Masalah Istrinya Masalah Kesehatannya Masalah Perusahaan Padahal Kaya Hidupnya Tak Penat Jadi Dia punya Karyawan Orang Kulit Hitam Karyawan Ini Orang Kulit Hitam Gajinya Paling Rendah Sendiri Perusahaan Di antara Staff Staff Dia Yang Paling Rendah Sendiri Penghasilannya Gajinya Tapi Dia Pandang Dia Pula Yang Paling Enjoy Kerjanya Tidak Ada Beban Tidak Ada Keluhan Tidak Apa Apa Jadi Pemilik Perusahaan Memanggil Orang Berkulit Hitam Aku Lihat Tenang Tenang Saja Hidup Biasasanya Gaji Paling Kecil Tapi Tersenyum Tidak Ada Beban Bagi Hidup Apa Rahasiam Dia Mengatakan Tidak Ada Apa Wahai Tuhan Saya Hanya Berusaha Menjaga Lima Waktu Solat Itulah Rahasia Ketenangan Sejak Itulah Dia Meniru Orang Yang Berkulit Hitam Yang Karyawannya Subhan Disitulah Rahasia Dibalik Keajaiban Solat Subhan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa